Selamat sore, sekarang saya gerbek kandang lele teman saya Dari kecil, Pak Wayan, Bu Diana Ini Mas Joko, penjaga kandang lele-nya Yang Big Boss Pak Yang-nya lagi honeymoon ke Korea Sama Bo Jo-nya Ini Pak Joko-nya Sukses walaupun Pak Joko ya Sukses Ini kita gerbek kandang lele teman Ini calon indukan-indukannya Ini kemijahannya disini, ini jumbo-nya Tuh, lihat dikudu sekali, 1 kilo, 1 ekor Oke banyak ini Kalau ini indukan yang sedang naik 5-7 kilo Ini lumayan banyak juga ada puluhan juga Ya, begitulah orang ternak lele Biar bibitnya tidak beli, malah menjual bibit Ini indukan utama ini, ini indukan utama Ini indukan utama, gede-gede sekali, seekornya Naik kurang lebih 10 kilo ini, ada 7 ekor Ini indukan utama, sekali bertelur bisa puluhan ribu ini pemijahannya Bakal indukan utama sama Mas Tuli Ini banyak sekali ini, woh, dia berebut ini Ini indukannya, woh, naiknya di 5 kiloan ini 1 ekor Ada banyak ini, ini indukan juga Khusus pejantan Pejantan ini, pejantan tangguh Kalau ini yang monster 15 kilo ke atas ini Ada 7 ekor Tuh, dia makan lahap dia, woh, gede-gede sekali Kayak, begitnya selebar 7-8 cm sampai 10 cm Ini dia, makannya lahap sekali Ini bakal indukan Ini cacing sutranya, buat makan sore, si baby Lele-nya Biar cepat montok-montok, biar ukuran 4 cm bisa dijual Ini baby-nya baru 15 hari, jumlanya puluhan ribu ini Tunggu lagi 15 hari, ini udah bisa ukuran 4 cm Bisa dijual 200 perak per biji Di sini kewalahan untuk bibit Karena Anak lele itu sekarang bukan untuk di ternak Tapi Untuk makanan predator 200 perak per biji Ini kolam Untuk baby-baby-nya Ini ada Sekitar 20 Kanang Masih kecil-kecil semua Karena yang sudah di atas 4 cm sudah habis Bak kacang goreng Kawan-kawan Belajar bertanak Di masa COVID begini Jangan malu jadi bertanak petani Asal Kerja keras pasti ada hasil Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Mari bertanak lele Peluang usaha yang sangat bagus Di masa pandemi ini Jalankan hobi kita Pasti ada hasil Terima kasih telah menonton!